Ya, suruh saudara dalam video kali ini saya ingin menyinggung apa itu artinya diberkati oleh Tuhan Diberkati oleh Tuhan dan berlimpah-limpah Apa artinya kesuksesan menjadi orang Kristen Ada banyak pendeta karismatik ya, tertentu, yang kuar-kuar Sukses itu artinya saya tidak sakit Sukses itu artinya dompet saya selalu tebal Saya selalu punya banyak uang Saya bisa kaya, gereja bisa megah Pokoknya semua sukses itu dilihat dari hal yang sifatnya material Yang sifatnya apa namanya itu duit ya Uang, kekayaan, kesehatan dan lain sebagainya Dan ini adalah penipuan diri Karena faktanya semua orang di seluruh dunia Pasti berbagian di dalam pendetaan Sekarang era COVID-19 Penyakit COVID-19 Itu baik orang kaya mati karena COVID Orang miskin mati karena COVID Sama-sama susah, sama-sama menderita saudara Jadi adalah penipuan Adalah penyesatan Jika lo dikatakan Orang Kristen, anak Tuhan selalu sehat Selalu baik-baik saja Uangnya selalu banyak Selalu kaya dan lain sebagainya Ini adalah penipuan iblis Penipuan setan saudara Dan kita harus lawan itu Dan saya selalu konsisten Melawan teologi yang kacau ini Teologi kemakmuran yang kacau ini Nah saudara, apa arti sukses? Apa arti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan? Bagi kita orang Kristen Saudara Yang paling fundamental Bagaimana kita melihat berkat Tuhan Adalah bagaimana kita melihat Tuhan itu sendiri Kita melihat Tuhan Memandang wajah Tuhan Bersama-sama dengan Tuhan Berjalan bolak-balik Bersama-sama Tuhan Tidak peduli keadaan saudara itu Lagi sakit Sehat Banyak uang Atau apa saja saudara Berjalan bersama Tuhan Bersekutu bersama Tuhan Nah itu inti daripada diberkati oleh Tuhan Tanpa Tuhan Semua itu nothing Semua itu sia-sia Semua itu tak berguna sama sekali Semua itu adalah sampah kotoran yang sama sekali tidak berguna saudara Maka apa arti sukses sebagai orang Kristen? Berjalan bersama Tuhan Mengenal Tuhan secara pribadi Menatap wajah Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bersahabat karib dengan Tuhan Ini namanya sukses Ini namanya diberkati oleh Oleh Tuhan saudara Saya sendiri Di dalam perjalanan pelayanan Saya ada begitu banyak kesulitan saudara Banyak sekali kesulitan Bukan hanya masalah sakit penyakit Dimaki-maki orang Waktu merintis GKR pertama kali Tak ada dukungan Sebagian orang-orang yang melihat mungkin mengejek Menghina apa yang dia kerjakan ini Tidak punya uang Tidak punya apa-apa Begitu saudara Tapi sampai sekarang Pekerjaan ini saya kerjakan Dan menjangkau begitu banyak orang Bukan karena uang banyak Bukan karena saya hebat Bukan karena nama saya besar Bukan Tetapi karena Tuhan yang pimpin Tuhan yang pimpin Saya tidak bisa membayangkan Buku Dogmatika Kristen yang saya tulis Dengan begitu berjerih lelah Setelah tahun 2011 itu Saya mengalami semacam serangan jantung Tetapi setelah saya cek jantung Kata dokter Ada dua dokter yang Mengatakan bukan jantung Tapi asam lambung Sejak saat itu Karena saya kira itu jantung Saya mulai kerja keras Mengerjakan buku Dogmatika Kristen Itu tahun 2011 2013 saya terbitkan pertama kali Tapi kemudian saya revisi Beberapa hal yang Apa namanya kalimat-kalimat yang Kurang tepat Tahun 2015 Tapi saya masih belum puas Setelah saya pulang dari Belanda Tahun 2017 saya Memperbaiki lagi Dan kemudian saya Mempublikasikannya lagi Sofdal Buku-buku saya Sudah dibaca oleh orang-orang Dari Aceh sampai Papua Hampir tidak ada lagi Daerah di Indonesia ini Yang tidak memegang buku saya Buku Dogmatika Kristen saya Sofdal Nah Ini bagi saya adalah Kesuksesan Ini bagi saya adalah Diberkati Tuhan Berlimpah-limpah Walaupun Itu Apa namanya Saya tetap mengalami Kesulitan Tetap mengalami Sakit-penyakit Tetap Saya bukanlah Konglomerat Atau orang kaya Atau seperti pendeta-pendeta Karismatik itu Yang pakai mercy Pakai mobil mewah Tidak Saudara Tapi Saya sukses Karena ketika Saya melakukan kehendak Tuhan Saya melakukan pelayanan Saya disertai Tuhan Dan apa yang saya kerjakan Diberkati oleh Tuhan Ini artinya Diberkati Berlimpah-limpah Ya Ini yang pertama ya Bersama Tuhan Berjalan bersama-sama Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Bersahabat karib dengan Tuhan Ya Bahkan dalam keadaan yang tergelap Dalam kehidupan kita Sebagai mana Kata pemasmur Ya Kata Daud Di dalam masmur Pasal yang ke 23 ya Ketika aku berjalan Dalam lembah kekelaman Ya Lembah yang gelap Yang kelam Saudara Tuhan beserta kita Fakta ini sangat Menenangkan Sangat memberi Suka cita Sangat memberi Damai sejahtera Saudara Itu sebabnya Kalau saudara lihat Orang reform Kalau kotbah Itu Powernya beda Ya Apa yang dia sampaikan Itu beda Saudara Kenapa Karena kita tahu Diberkati Tuhan Disertai Tuhan Menjadi sukses Di dalam Tuhan Itu Bukan menghindari Penderitaan Tapi kita mau Pikul salib Walaupun saya Susah Walaupun saya Sakit Walaupun saya Menderita Disitu Kristus ada Saya adalah Orang yang Diberkati oleh Tuhan Ini prinsip Reform Saudara Kataan pertama Dalam katekismus Heidelberg Itu dikatakan Apa yang menjadi Penghiburan kita Baik pada saat hidup Maupun pada saat mati Yesus Kristus Itu intinya Itu inti Daripada iman Kristen Saudara Ya Bersama-sama Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Saudara Apa artinya Diberkati Tuhan Berlimpah-limpah Jikalau Tuhan Mempercayakan kepada Saudara Firmannya yang suci Injilnya yang suci Harta-harta rohani Yang suci Tuhan membuka Dirinya kepada Saudara Dia mengkomunikasikan Itu kepada Saudara Dan dia Dan dia perintahkan Saudara Pergi Beritakan itu Maka ketika Orang Kristen Tidak peduli Kondisinya apa Buta Seperti Fanny Crosby Penulis him Yang sangat terkenal itu Apakah dia mengalami Cacat Apakah dia mengalami Sakit penyakit Kurang uang Bahkan mungkin Tak ada tempat tinggal Ya Seperti Hudson Tyler Ketika itu Donasinya dari Inggris dipotong Karena Para pendonor itu Mengatakan Hudson Tyler Sudah gila Mengapa dia ikut-ikut Orang Cina Mengapa dia berpakaian Seperti orang Cina Mengapa makan-makanan Orang Cina Hidup seperti orang Cina Kita tidak mau itu Kita mau Kristen Versi Barat Maka pendonornya Itu Donaturnya potong Dan dia tidak tahu Rumah di mana Kontrak di mana Makan apa Tapi dia jalan bersama Tuhan Dan dia sukses Sebagai misionari Di Cina Itu Hudson Tyler Sudah Sudah Nah Tidak peduli Kondisi kita Apa sakit Sehat Susah Atau tidak Ya Anda berada Kelebihan uang Atau kekurangan uang Atau apapun Sudah Sudah Ketika Sudah Menjalankan Kehendak Tuhan Yang Tuhan Percayakan Kepada Sudah Memberitakan Injil Yang Murni Yang Tuhan Percayakan Kepada Sudah Memberitakan Firman Tuhan Yang sejati Mengajarkannya Itu Anda melawan Pengajar Palsu Pengajar Sesat Anda Memberitakan Itu Terus Menerus Menjalankan Kehendak Tuhan Membuka Pos-pos Penginjilan Membuka Pos-pos Gereja Memperkembangkan Gereja Memperkembangkan Penginjilan Pengajaran Firman Tuhan Yang sejati Menerbitkan Literatur Literatur Membuat video Video-video Youtube Yang mendidik Membangun Orang lain Saudara Adalah orang Sukses Tidak peduli Saudara tinggal Di kolong Jembatan Ini Sukses Tidak peduli Saudara tinggal Di kolong Jembatan Kalau Saudara Lakukan Kehendak Tuhan Saudara Adalah Orang Sukses Saudara Patut Diacangi Jempol Saudara Perlu Mendapat Apresiasi Maka Saya sama sekali Tidak menghormati Pendeta-pendeta Karismatik Yang kaya-kaya Yang uangnya mungkin Milyaran Triliunan Di bank Saudara Mereka adalah Penipu-penipu Mereka adalah Pengecut-pengecut Yang tidak berani Pikul salib Tidak berani Menderita Tidak berani Susah Bagi Kristus Nah itu artinya Sukses Saudara Maka Saya sendiri Saudara Saya menganggap Diri saya adalah Orang yang diberkati Berlimpah-limpah Oleh Tuhan Orang yang sukses Ya Karena Saya mau Menjalankan kehendak Tuhan Saya mau Hidup dan mati saya Di tangan Tuhan Seperti kata Paulus Ya Saudara Kalau hidup untuk Kristus Tidak ada waktu saya Untuk bermain-main Silahkan saudara Beri masukan Jangan lagi berdebat Jangan lagi kritik Ini kritik itu Supaya jantungmu aman Persetan Ya Jantung aman Di tangan Tuhan Bukan aman Karena saya tidak kritik Pengajar palsu Jadi You harus bertobat Ya Tidak mungkin Saya akan Mengendurkan semangat saya Justru Karena saya sakit jantung Saya tidak tahu Umur saya berapa tahun Maka saya lebih keras lagi Melakukan pelayanan Lebih keras Berapologi Tiga Lebih keras Memberitakan Injil Lebih keras Menyatakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Di luar Yesus Kristus Hanya ada Kebinasan Gakal Tidak ada hidup Saudara Ini berita yang akan Lebih kiat Lebih keras lagi Saya kerjakan Saudara Ya Ini yang saya bisa Sampaikan dalam video ini Mudah-mudahan bisa Memotivasi Mendorong Memberi semangat Kepada saudara Dan Dia adalah saudara Meninggalkan ajaran sesat Ajaran palsu Teologi Kemakmuran Dia diajarkan oleh pendeta Pendeta karismatik tertentu Ya Dan kita kembali kepada Ajaran Alkitab yang sejati Untuk hidup Dan memberi tangan Injil yang sejati Ini yang bisa Saya sampaikan dalam video ini Puji Tuhan Amin Sampai jumpa di video ini